Kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenasa selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di sekepala bagian belakang, sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan, dan di sisi kanan, dan lengan bawah tangan kiri, sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri, sisi depan akibat kekerasan senjata api, selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada telah menembus paru kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang, secara tersendiri juga bersifat fatal dapat menyebabkan kematian, waktu kematian diperikanti antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan embalming pada organ ginjal, bahwa adanya persesuaian antara fakta hukum pelucutan senjata api di Magelang pada saat akan kembali ke Jakarta dengan kehendak saudara. Dengan demikian, unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah, meyakinkan menurut hukum. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Ijin mengalami langsung kepada karena faktanya sama. Dari rangkai Berapa yang telah diuraikan sebagainya tersebut di atas jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Putri Candrawati yang dilakukan secara bersama-sama, secara sadar, dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan penembakan kepada korban nofriansa Yosua Huta Barat yang dilakukan bersama-sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maru, dan saksi Richard Eliezer Hudiang Lumiu yang peran bersama-sama secara sadar dan peranan secara fisik tersebut sudah dimulai dari Magelang sampai terjadi peristiwa penembakan di rumah dinas Duren III nomor 46. Dimulai pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2002 Terdakwa Putri Candrawati yang menghendaki peran semasa nyawa korban nofriansa Yosua Huta Barat dengan cara ditembak dan telah mengetahui pelaksanaan di rumah dinas Duren III nomor 46 saat tetap berada di dalam kamar, tetap berada di dalam kamar dan mendengar suara keributan dan mendengar bunyi letusan senjata juga tidak ada keinginan untuk keluar kamar justru menutup telinganya dengan menggunakan tangannya tetap tidak bergerak untuk keluar dan tanpa adanya upaya untuk mencegahnya dan juga tanpa adanya upaya untuk membantu korban agar terhindar dari penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia Selanjutnya Terdakwa Putri Candrawati dan Saudara Verdi Sambo meminta saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, Pudiang Lumiu, saksi Kuat Maruk untuk datang ke rumah Verdi Sambo dan Terdakwa Putri memberikan Terdakwa Verdi Sambo dan Terdakwa Putri memberikan Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruk masing-masing 500 juta rupiah dan untuk Eliezer sebesar 1 miliar rupiah namun uang tersebut akan diserahkan setelah kasus tersebut selesai Selain itu Terdakwa Putri Candrawati dan Saudara Verdi Sambo juga meminta saksi Richard Pudiang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruk untuk mengganti handphone pemberian memberikan handphone iphone dan Terdakwa Putri Candrawati juga telah ikut bersama-sama mendukung dan memuluskan niat jahat dan rencana Verdi Sambo untuk menembak korban of Riansai Yuswa Huta Barat hingga meninggal dunia Peran Terdakwa Putri Candrawati yang dengan akal liciknya turut terlibat dalam senero selaku istri yang telah mendampingi Saudara Verdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat sebagai kepala divisi profesi dan pengamanan Polri juga turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban Nofriansai Yuswa Huta Barat hingga terlaksananya dengan sempurna padahal sebagai seorang istri seorang perwira tinggi kepolisian seharusnya mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang keji dan tidak terpuji dan seharusnya dapat berlaku sahabat dalam menghariki setiap permasalahan yang ada serta menjaga keselamatan jiwa raga anggota yang melekat kepada Terdakwa Putri Candrawati Berdasarkan fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut Putri Candrawati pidana 8 tahun penjara Pasca tuntutan dibacakan Kuasa Hukum Putri Candrawati menyatakan Putri membutuhkan pendampingan psikolog Tidak dilakukan oleh Terdakwa Putri Candrawati Dari urayan tersebut di atas jelas adanya perbuatan bersama-sama sebagai turut serta secara sadar dan peranan secara visi untuk turut serta melaksanakan kendak dan rencana jahat merampas nyawa orang lain dengan cara menembak sehingga meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa Putri bersama dengan Ferdi Sambo, Seksi Riki, Seksi Kuat, Maruf, Seksi Richard, Eliezer Budiang, Murmuyum masing-masing sebagai terhadapan berkas pekar tepisang Dengan demikian unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum Berdasarkan urayan dan fakta hukum di atas maka semua unsur dakwaan primer melanggar pasal 340 dan penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dawaan subsidiar izin dilanjutkan terima kasih terima kasih terima kasih